Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Nah ini adalah aktivitas aku dari pagi sampai sore ya bunda, kita lihat kira-kira aktivitas aku itu seperti apa Nah ini tuh pagi ya bun, sekitar jam 10, aku beres edit, beres dubbing, kemudian beres juga upload Aku langsung menuju ke pasar untuk beli perabotan rumah tangga Enggak banyak sih bun yang aku butuhkan, cuma beberapa aja, tapi biasalah ya emak-emak sambil cuci mata Hei kamu ngapain disitu? Jadi aku tuh tadi pagi ke rumah embah ya bun, nah kebetulan pasarnya itu dekat sama rumah embah Jadi sekalian aja aku mampir kesini Aku tuh butuh gelas bening yang ada cangplekannya gitu ya bun, untuk para giswamiku kalau minum kopi Soalnya gak tau kenapa ya gelas-gelas di rumah itu pada habis, gak tau pecah, gak tau hilang Dan aku pilih yang ini, yang polosan aja ya bun, yang murah setengah losinnya itu harganya 25 ribu rupiah Uh, kalau udah masuk ke tempat kayak gini, semua dipegang, semua dilihat ya bun Ini juga ada mangkok pink ya bun, cantik banget Tapi sayang aku belum butuh mangkok ya bun, nanti ajalah Kalau memang aku butuh, aku perlu baru aku beli Nah kemudian lanjut, ini aku pilih-pilih sutil, bukan sutil ya, tapi apa sih? Sarangan lah pokoknya mas, sarangan Ini aku beli yang kanan apa yang kiri ya? Yaudah yang kiri aja Duh, kabita banget sama katel-katel yang meling-meling ini, bulet-bulet, cekung-cekung pula Tapi sayang ya bunda ya, di rumah juga banyak katel buat apa sih? Nah belanjaanku sudah selesai, cukup segini aja ya bun Tapi ternyata dedek peranak katanya pengen kursi Yaudah deh, aku pilihin aja yang warna pink dan juga putih Biar serasi gitu loh sama ruang TV aku Oke bun, kita lanjut lagi ya Ini tuh sekitar jam 11an gitu Aku baru pulang dari pasar, kemudian lanjut aku mau cuci-cuci gelas yang tadi aku beli Kalau perabotan semacam ini, aku memang kurang suka untuk koleksi ya bunda Soalnya apa ya, satu berat di lemari Kemudian yang kedua itu menuh-menuhin tempat Dan memang dibutuhkannya juga tidak setiap hari Ya maksudnya setiap hari sih bun, tapi kan paling cuma beberapa yang dibutuhkan Tapi kalau seperti buat acara, aduh kapan acaranya juga ya? Nungguin bertahun-tahun sedangkan barang-barang di gudang pada numpuk Nah makanya itu aku kurang suka koleksi-koleksi seperti ini Jadi aku mah cuma punya ya gelas satu lusin, piring satu lusin, mangkuk satu lusin, udah kayak gitu Terus misalkan kalau ada tamu besar gimana? Ya soalnya aku nggak punya tamu besar bun Karena memang saudara-saudarok itu jauh ya bunda ya Jadi waktu untuk ngumpulnya itu jarang banget Bahkan setahun sekali kalau lebaran pun nyaris nggak pernah bun Dan kalau misalkan ada acara, paling nyewa gitu ya bunda ke RT setempat Nah bun, ini tuh ceritanya habis duhur Aku langsung aja mau bikin kue cucur Kebetulan aku punya stok gula merah yang dikasih sama salah satu subscriber aku Terima kasih banyak ya teh Gula merah ini 1 kg isinya 4 buah kayak gini Berarti satunya sekitar 250 gram ya bunda Karena aku nggak mau bikinnya terlalu manis juga Jadi aku pakai setengahnya aja Bukan setengahnya ya, ini tuh sekitar 200 gram Kemudian aku kasih air sekitar 250 ml Dan aku juga tambahkan gula pasir 2 sendok makan Dan setelah itu aku didihkan Sampai bener-bener cair gitu ya bunda Gulanya tuh lihat dong Warna gulanya itu bener-bener hitam pekat Pokoknya gula ini tuh bagus banget Nah bun, ceritanya sambil nungguin gulanya itu agak sedikit dingin Aku tuh mau masak sayur kangkung Karena kemarin pak suami beli sayur kangkung gitu ya bunda di pasar Dan satu ikatnya itu cuma 1000 rupiah aja Tapi setelah aku petik-petik, nggak jadi deh Soalnya apa ya kangkungnya itu bunda ya ampun Tua-tua banget Kalaupun di oseng itu tuh rasanya nggak bakalan enak bun Ya udah deh aku kasih aja ke tetangga ya Buat makan ento, gue maafkan Baik bun, kita lanjut ke proses pembuatan cucurnya ya Ini aku masukin semua cairan gula merahnya Tapi aku saring ya bunda ya Supaya nggak banyak ngeres-ngeresnya alias kotorannya Nah karena aku pengen makan cucur yang agak kenyal-kenyal Jadi ini aku tambahkan 1 sendok tepung terigu Kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kira-kira kekentalannya itu seperti ini ya bunda Setelah itu aku tutup Aku tunggu sampai sekitar kurang lebih 1 jam Nah 1 jam itu aku ngapain? Aku duduk-duduk dong Aku duduk sambil ngedit video ya bunda Mau beberes juga, di luar itu lagi hujan Nah ini adalah proses penggorengan cucurnya Yang perlu disiapkan cuma lidi aja Lidi itu fungsinya untuk membolongi tengah cucurnya gitu ya bunda Disiram-siram pakai minyak seperti ini Nah kalau udah ngembang Kemudian dibalik Dan ditojos tengahnya Kemudian dibancur-bancur lagi pakai minyak panas Jadi supaya minyaknya itu masuk Terus dia itu di dalamnya jadi berongga-rongga gitu Nah bunda alhamdulillah Ini cucurnya udah selesai ya Tapi nggak semuanya aku goreng Karena ya itu bun Namanya goreng cucur harus satu-satu Segede apapun katelnya Namanya goreng cucur ya tetep harus satu-satu Gimana nih bun? Paling ngiler nggak ngeliat cucur buatan aku? Menurut aku sih cucur itu Cara buatnya gampang banget ya bunda Bahannya juga cuma dua Gula merah dan juga tepung beras Nggak perlu diadon Nggak perlu pakai takar-takaran Pokoknya mah asal goreng langsung jadi Kayak bikin mendoan gitu loh bun Jadi kalau misalkan bunda bikin cucur Masih gagal Aduh terlalu itu mah bun Karena menurut aku bikin cucur itu gampang banget Nah bunda ini katel-katel bekas cucurnya Nggak aku cuci ya Soalnya nanti setelah maghrib Pasti bakal aku bikin lagi Dan ini cucur yang barusan aku bikin Udah habis ludes sama anak-anak dimakan Tuh bun liat di luar itu hujan ya bunda Dari pagi sampai sekarang Bahkan dari kemarin sampai sekarang Belum juga berhenti Setelah santai menikmati cucur Dan juga teh manis Ini tuh sekitar jam 4 sore ya bunda Aku langsung aja mau bikin makanan Untuk makan malam Aku mau masak sarden ABC Aku cari-cari ini tuh pedas Atau ekstra pedas Atau biasa aja Ternyata ini tuh ekstra pedas ya bun Tapi ya namanya pedas-pedas Makanan kaleng Rasanya itu kurang hot ya bunda Jadi aku pakaikan lagi cabai Dan juga irisan bawang merah Dan bawang putih Nah bunda ini tuh kegiatan penting aku ya Yang dari pagi sampai sore Jadi aku ambil yang penting-pentingnya aja Tapi yang aku duduk-duduk Aku gogolera Nonton TV Main HP Itu tuh gak di record bun Intinya mah aku cuma ambil poin pentingnya aja Nah bunda ini sardinnya aku campurkan Pakai telur orak-arik gitu ya bun Kemudian aku tambahkan roiko sebikit aja Soalnya gimana ya Kayaknya kurang maknyos gitu loh rasanya Nah ini udah mateng Buat makan malam udah siap Oke kita lanjut lagi ya bunda Mempeng ini rak peniris aku udah kosong Jadi sekalian aja mau aku bersihkan Ya namanya juga kena air setiap hari Kemudian kena piring Ya kan tertutup piring Jadi jarang banget aku bersihkan Nah mempeng kosong Ini aku gosok-gosok ya bunda Selap selipnya juga Pokoknya digosok-gosok Sampai HPnya jatuh Nah begitulah kalau ngonten Ada aja halangannya Kadang-kadang tiba-tiba HPnya low bad ya bunda 2% Oh my god tidak ter-record Harus banyak bersabar ya bun Apalagi sekarang Viver itu menurun banget Oh ya bun Bantu share dong video aku Ke whatsapp, facebook, ataupun ig Please ya bun Bantu share-share video aku Semoga aja kebaikan bunda Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Channel rumah manja itu Tidak terlepas dari dukungan Subweber semuanya ya bun Bantu share, like, komen Supaya aku tetap semangat Untuk membuat konten setiap hari Oh ya bun Ini tuh aku lagi siapkan Makanan lesat untuk si kucing ya Dari tadi itu dia ngeong-ngeong Terus dikasih ciki-ciki Eh gak mau Pengennya ikan ataupun ayam Ya semoga aja Selalu ada rezekinya ya Supaya kucingnya juga bisa ikut makan Amin Ini kalengnya aku cuci ya bun Siapa tau aja butuh buat apa gitu Terima kasih banyak ya bunda Udah menonton dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you